Kamu udah tau belum sih apa yang kamu inginkan? Dalam hal apa? Dalam semua hal. Kalau kamu belum punya rencana hidup, tolong di-plan dari sekarang. Di sesi kali ini saya mau ngebawain soal cinta saja nggak cukup. Karena kalau cinta saja cukup, kita nggak bikin kelas cinta jelas ya. Cinta saja tuh nggak cukup dalam pernikahan. Jadi ada hal-hal krusial lain yang harus kita persiapkan. Saya ngebagi ini jadi dua, dua ruang lingkup yang besar gitu ya. Dua hal krusial yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah diri sendiri. Yang kedua adalah kamu dan pasangan kamu. Kalau tadi banyak yang masih jomblo, berarti nanti siapin yang keduanya. Yang pertama soal diri kita sendiri, apa sih yang mesti disiapin? Satu, apakah kamu saat ini sudah mengenal diri kamu sendiri? Kamu udah tau belum sih apa yang kamu inginkan? Dalam hal apa? Dalam semua hal. Kamu udah tau belum prioritas hidup kamu tuh apa? Saat ini ketika kamu lagi sendiri ataupun sekarang kamu sudah punya pasangan? Coba tanya. Ini sebuah pertanyaan simple yang jarang kita tanyain. Karena kita terbiasa untuk menjalani hari demi hari aja gitu ya. Kita nggak pernah mencoba berpikir, apa sih yang ingin kamu inginkan sekarang gitu? Apa sih prioritas hidup kamu saat ini? Kalau soal mengenal diri sendiri, kamu tuh tau nggak sih emosi atau keadaan mental kamu saat ini? Kalau tadi Pak Hasto bilang banyak orang yang toksik sebenarnya ya. Kamu tau nggak sih kondisi mental kamu saat ini tuh di tahap apa? Kamu tau nggak sih kondisi emosi kamu tuh seperti apa? Karena gini, karena banyak orang yang merasa, saya udah dewasa kok, tapi dia nggak tau. Ketika misalnya dia sedang emosional, dia suka menonjok pasangannya, dia suka melukai diri, dia kalau sedih itu berlarut-larut, dia kalau gembira itu melupakan hal-hal lainnya gitu ya. Tanda-tanda seseorang sudah mengenal dirinya sendiri, itu dia tau persis emosi yang sedang dirasakan saat ini. Jadi, coba kenalin emosi kamu. Nah itu yang pertama, soal apakah kamu sudah benar-benar mengenal diri kamu sendiri. Yang kedua adalah, apakah kamu sekarang sudah puas dengan diri kamu? Maksudnya gimana? Apakah di titik sekarang ini, kamu lagi nonton kelas cinta, kamu sudah puas belum dengan pencapaian kamu? Kamu sudah puas belum dengan rencana hidup kamu? Kalau kamu belum punya rencana hidup, tolong di-plan dari sekarang. Buat diri kita sendiri dulu ya. Terus, kalau berbicara soal hubungan, kamu sudah punya gambaran belum sih? Dalam hubungan itu, ketika kamu punya pasangan, apa sih ekspektasi kamu terhadap dia? Apa sih harapan kamu terhadap hubungan ini? Kalau kamu punya pasangan, kamu ekspek dia bakal ngapain ke kamu? Kalau kamu sudah punya pasangan, apa sih harapan kamu dari pasangan kamu? Karena kebanyakan orang ketika mulai pacaran berharap, semoga pas pacaran kayak di film-film. Dia pagi-pagi nanyain saya, udah makan belum? Atau di memes yang lagi banyak belajar sekarang, nggak makan karena belum ditanyain ayang. Kamu sekarang belum ke WC, karena pacar kamu belum tanya kamu, kamu sudah ke WC belum hari ini? Atau belum minum air? Nah, kamu sudah wajib punya ekspektasi dan harapan. Dan ini sesuatu yang kita namanya kriteria. Saya ingin punya pasangan yang perhatian. Saya ingin punya pasangan yang bisa diajak bertukar pikiran soal pekerjaan. Saya ingin punya pasangan yang hobinya sama. Jangan nanti ketika sudah punya pasangan, terus tiba-tiba nanti nge-DM saya atau K atau Lex atau Kelas Cinta dan bilang, pasangan saya tidak menghargai hobi saya. Memang dari awal pas PDKT dia sudah tidak menghargai, tapi saya pikir nanti pada saat pacaran tahun ke-17 dia akan berubah. Ya enggak, kalau di awal dia nggak menghargai hobi kamu, ya mau sampai ke tahun tahun ke-18 juga nggak bakal berubah. Kecuali kamu punya 9 bola naga di Dragon Ball. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, management waktu untuk diri sendiri. Saya pernah buka kelas webinar management waktu dan ini lumayan penting, karena kebanyakan orang ternyata tidak bisa memanage waktunya. Apa sih itu yang namanya management waktu? Management waktu itu maksudnya apakah sekarang ketika kamu lagi single, sendiri ini saat ini, kamu tuh udah bisa ngatur waktu kamu belum? Waktu diri sendiri, waktu untuk keluarga kamu, waktu untuk sahabat kamu, waktu untuk teman kamu, atau sahabat, atau kemudian yang terakhir waktu untuk hobi kamu. Itu udah bisa kamu atur belum? Kamu udah tahu belum besok rencananya kamu mau ngapain? Dalam seminggu ke depan, sebulan ke depan gitu ya. Ataukah selama ini kamu cuma, yaudah gue cuma ngejalanin hidup aja, jatuh gue pagi bangun ke kantor, kerja, sampai jam 5, ya pulang gue tunggu aja kabar, ada yang ngajakin main nggak? Kalau nggak ada yang ngajakin main, berarti gue pulang ke kosan gitu, atau gue pulang ke rumah gitu ya. Dan gue download, nonton video lagi gitu ya. Dan waktunya jadinya lewat begitu saja. Sementara kalau tadi kamu dengar cerita K, ada satu alumni HS, SMA System yang beneran setiap malam fokus untuk belajar suatu hal yang baru. Dan ini namanya management waktu yang bagus. Di management waktu yang bagus, kamu bisa mengatur setiap waktunya untuk memberikan hasil yang baik buat kamu ke depannya. Yang keempat adalah... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.